Oke welcome back to my channel Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke langsung saja teman-teman ya Kali ini saya mau bahas Siba karena ada berita tentang Voyager ya Kita tahu bersama Voyager masih mempunyai Siba ya Dan tindakan terakhirnya yang akan kita update nih ya Agak ngeri-ngeri sedap gimana gitu teman-teman ya Sebelum kita lanjut seperti biasa Bitcoin masih 24 ribuan ya Masih ada koreksi-koreksi kecil Dan untuk Siba Inu ya Masih seperti biasa ya 10.32 disini teman-teman Harga per video ini saya buat ya Dan tentunya menepis lah berbagai komen kemarin Kan ada beberapa juga yang masih ngel mengatakan Ah kan Voyager sudah di apa namanya Sudah di akuisisi sama Binance US Sama aset-asetnya kan dan lain-lain Tapi ini Voyager masih bisa bergerak gitu loh ya Jadi gimana nih Biar lebih jelas kita bahas ya Oke Voyager mentransfer 270 miliar Siba Inu ya Ke Coinbase ya Kita berdoa saja semoga gak dijual di hold disitu Ya pasti terjadi koreksi teman-teman Pasti terjadi koreksi karena itu bukan sedikit ya Oke pemberi pinjaman cryptocurrency bangkrut Yaitu Voyager ya Mentransfer 270 miliar Siba Inu ke Coinbase Tujuannya apa kita belum tahu nih teman-teman Makanya kita bahas ya Oke dari data pixel teman-teman ya Sumber daya keamanan blockchain yang terkenal Baru-baru ini mengungkapkan bahwa Voyager Pemberi pinjaman crypto ya Yang mengajukan kebangkrutan sebelumnya Telah mentransfer aset digital senilai 27,7 juta dolar ya 27,7 juta dolar ke Coinbase dalam 24 jam terakhir ya Transfer besar-besaran ini mencakup 270 miliar token Siba Inu ya Senilai 3 juta dolar ya Ethereum sekitar 17 ribu Ethereum atau 12 juta dolar Dan VGX ya kira-kira seperti itu Tapi yang terbanyak Ethereum sih Jadi bisa goyang juga ini Ethereum Tapi ini belum dijual ya Ini dipindahkan Ini belum dijual teman-teman Semoga saja tidak ya Dan data dari pixel sudah ya Itu kenapa saya pernah buat konten ya Menjabarkan ya pixel ini patut kita follow ya Bukan saya mau promosi Tapi saya banyak dapat berita terupdate dari pixel ini Bahkan orang-orang nakal ya Yang mau bermain curang di crypto Selalu diupgrade sama tim dari pixel ini ya Jadi wajib kalian follow Dan disini datanya sudah ada dari pixel Kalian bisa cek langsung di twitternya juga Oke disini data etherscan.io mengungkapkan bahwa Vager mengirim 270 miliar Siba ya Senilai 3 juta dolar ya Ke dompet yang tidak dikenal Sebelum memindahkan semuanya ke dompet terkait Coinbase label Coinbase 10 ya Dan jelas ya data dari atau hash transaksi ya Di etherscan.io sudah ada Nah disini setelah transfer besar-besaran ya Dompet yang terkait dengan platform Vager ini ya Kan ceritanya bangkrut nih ya Tersisa dengan 3,3 Waduh banyak nih 3,3 triliun ya Triliun benar Dan ini senilai 38 juta dolar ya Wow masih banyak ternyata Ini bisa jadi ancaman loh teman-teman ya Ini bisa jadi ancaman besar Karena lihat ya sekali lagi ya Dia masih punya banyak ya Dan ya kita berdoa saja semoga gak dijual Kalau dijual semuanya ini teman-teman Karena dia sudah jual yang Sorry bukan jual ya Dia sudah men-transfer ke Coinbase ya Dia sudah transfer ini sekitar Kita hitung uangnya aja ya Dia sudah men-transfer sekitar 3 juta dolar ya Ke apa namanya Ke Coinbase Dan ternyata dia masih punya 38 juta dolar ya Karena total yang dia punya Siba itu berapa ya disini 3,3 ya Hampir 3,4 triliun Hampir 3,4 triliun ya Siba ya Dan itu senilai yang masih dia pegang sekarang Masih 38 juta dolar ya Dalam bentuk Siba teman-teman Saya curiga ini dia tetap jual Tapi pelan-pelan ya Yang saya lihat seperti itu Tapi semoga saja tidak ya Semoga saja dia bisa bangkrut Ataupun mungkin ya Binance bisa Akuisisi Apa namanya Aset-asetnya ya Seluruh dengan aset-asetnya Jangan cuma perusahaannya Kira-kira seperti itu Oke kita lanjut ya Ini bukan pertama kalinya Voyager memindahkan Siba Inu Dalam jumlah besar ke Coinbase Sebelumnya pada 16 Februari Voyager juga memindahkan 250 miliar ya Atau setelah 3,4 juta ke Coinbase 3,4 juta dolar teman-teman ya Pada Februari juga sudah ya Disini Voyager ini Mentransfer 270 miliar juga ya Terus dalam 3 transaksi 90 miliar Ke Coinbase juga Ke Kraken juga Ke Binance juga ya Ke Binance US Wow 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 Nah disini seperti yang dilaporkan sebelumnya ya Oleh The Crypto Basic ya Pemberi pinjaman cryptocurrency Voyager ini Telah menjual 5,62 triliun Siba Yang berjumlah 67 juta ya Sejak Februari ya Itu kenapa Kalau kalian tanya Siba kenapa anjrok ya Voyager ini penyebabnya teman-teman Dan ingat ya Dia masih punya banyak ya Dia masih punya 38 triliun ya Sorry 3,39 triliun ya Atau sekitar 38 juta dolar Jadi tetap saya rasa belum aman Siba ya Karena takutnya dia buang semua ini Kalau dia buang Pasti dumb teman-teman Walaupun gak parah ya Tapi saya rasa itu dibawa di atas Di atas 30% Siba bisa anjrok ya Kalau dia buang semua ya Ini menurut saya pribadi Tapi ini pasti loh ya Karena dia posisi sudah bangkrut teman-teman Kecuali ada yang mau adopsi semua yang dia punya ya Dan tidak jual ke market Oke disini meski terjadi aksi jual yang signifikan Harga Siba Inu terus naik ya selama 24 jam terakhir Pada saat penulisan Nah disini Siba Inu diperegangkan pada harga 11.24 naik 2,48% Dari hari terakhir Dengan volume perdagangan 24 jam Sebesar 503 juta dolar Ya kira-kira seperti itu Kita tunggu ya Perkembangan selanjutnya ya Saya hanya mau meluruskan teman-teman ya Tetap kalian Berdasarkan berita yang terupdate oleh Voyager Ya karena sekali lagi Mereka punya banyak ya Tapi apapun itu Uang yang digantung kalian Itu tetap uang kalian ya Kenapa ya Tetap dior ya Do your own research Gunakan uang anda sebijak mungkin Jangan dengar orang terus beli Jangan dengar orang terus jual Kira-kira seperti itu Dan sekali lagi Yang berharap banyak di coin micin Atau token yang masih murah Teman-teman ya Jangan terlalu jor-joran Ya let's say Kalau kalian mau beli ya Kalau baru pertama 100 dolar ya Maksimal tuh Kalau pertama masuk ke token micin Atau coin murah itu 100 dolaran lah ya Kalau mungkin sudah ekspor Ya silahkan kalian masuk Seberapapun yang kalian inginkan ya Tapi tetap ya Gunakan uang anda itu Sebijak mungkin ya Kira-kira masukan saya Seperti itu Dan sekali lagi Saya mau mention Buat teman-teman semua ya Di deskripsi itu Sudah ada Berbagai link ya Jadi buat Saya mau ingatkan lagi Buat kalian semua Yang belum punya MXC Silahkan daftar Di kolom deskripsi ya Lbank dan Bybit ya Di situ Biaya transaksi rendah ya Kalau menggunakan Code Reval saya Kira-kira seperti itu Tapi sekali lagi Tetap dior teman-teman ya Dan Itu saja teman-teman Semoga ini bermanfaat teman-teman ya Semoga sehat Dan sukses terus Buat kalian semuanya Terima kasih telah menonton ya